Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka telah melukai hati Tetapi ketika engkau menangis Mereka mencari sabut tangan Ingin mengusap air matamu Sambil mengatakan Kasihan sayang kau Setiap kali engkau dijahati orang Sebaiknya menghindar saja Atau bertahan saja Jangan sampai engkau membalas dendam Sebab setiap kali engkau menjahati orang Bersiaplah Engkau akan mendapat giliran Di saat mendatang Menyakiti hati orang Tidak selalu dengan pukulan tangan Dengan kata-kata juga Dapat membuat hati orang terluka Bahkan dengan sikap diam Bisa membuat orang Jadi tersinggung Andaikan engkau bersabar agak lama Mau memperhatikan sikap diamku Dengan tutup mulut Tentu Engkau akan Dapat Menangkap Bahwa dalam diamku Banyak pesan-pesan Isyarat yang kusampaikan Kepadamu Aku tidak menyalahkan dirimu Ketika engkau selalu mengabaikan Karena dari sisi yang lain Emangnya gue pikirin Yang disingkat EGP Andaikan dijadikan azimat Dalam kehidupan ini Boleh jadi dapat Membuat hati kita Menjadi lebih nyaman Sebetulnya aku tidak banyak menuntut Dari semua teman-teman Dalam membangun persahabatan Baik perhatian Maupun kebaikan-kebaikan Aku Hanya berharap Asal mereka bersedia Memperlakukan diriku dengan cara Yang sama Sebagaimana Seperti Bagaimana aku Memperlakukan mereka Yang penting Berdasarkan Kestaraan saja Bagiku sudah cukup memadai Sudah Itu saja Tidak lebih dan tidak kurang Jujur saja Jujur saja Wahai kekasihku Sampai saat ini Aku masih sering Merasa dalam Keterasingan Bukan berarti Bukan berarti aku sendiri yang tanpa teman Tetapi sebabnya Seringkali Aku berdekatan Dengan dirimu Sehari-hari Tetapi aku melihat Engkau tidak pernah Melihat keberadaanku Sebetulnya aku ingin menyudahi saja Kegaduhan yang bergejolak Di dalam dadaku ini Dengan cara melupakan segalanya Melupakan senyum Dan gelak Tawamu Tetapi ternyata Tidak mudah Dengan satu peristiwa saja Yang terjadi Secara kebetulan Membuat aku terseret Ke belakang Lebih jauh lagi Sekalipun demikian Aku sangat mengertiakan Penderitaan yang sedang Engkau alami Akibat dari kekecewaan Yang menerpah dirimu Lantaran engkau ingin Melakukan rehabilitasi Hubungan dengan suamimu Yang telah menghabiskan Separuh umurmu Ternyata berujung Menemui jalan buntung Namun sekalipun demikian Ternyata engkau tetap hebat Maha iku kasihku Karena engkau mampu Melukis senyuman di bibirmu Sekalipun pada saat matamu Sedang berlinang air mata Sementara engkau sedang mengobati Luka-luka di dadam Aku akan bersabar Saja Menunggu engkau sembuh Biar nanti faktor kebetulan Saja yang akan membuat keberuntunganku Datang tiba-tiba Tanpa harus didahului oleh penderitaan Penantian yang berlarut Ketika engkau merasakan kehilangan Orang yang sangat engkau cintai Tidak usah banyak Buang waktu Mencari-cari dimana tempat persembunyiannya Sebaiknya Engkau tanyakan Saja langsung kepada aku Sepotong hati Yang sudah mengering itu Dikubur dimana Aku Akan selalu bersamamu Itulah kedustaan para pecinta Di saat-saat bahagia Sehingga engkau Tinggalkan aku di persimpangan jalan Akibatnya Sampai sekarang Aku Tidak bisa pulang Aku tidak menanti jandamu Tetapi aku menanti Faktor kebetulan yang datangnya Tiba-tiba tanpa rencana Aku ingin Berpegang teguh pada sumpahku sendiri Bahwa cinta yang telah kuberikan Kepadamu Adalah cintaku Yang terakhir Ternyata Sikap diamku selama ini Telah mampu menjelaskan sesuatu Lebih gamblang Dari banyakmu Ternyata Dengan jarak yang jauh Lebih mampu Menyembuhkan Daripada jarak yang dekat Mengakibatkan kecemasan Tentu Tentu engkau masih ingat Waktu itu Mungkin engkau tidak sadar Tragedi yang sangat Memilukan Adalah ketika engkau Memilih temanmu Lalu engkau menawarkan Kepadaku Untuk tetap menjaga Hubungan persahabatan Setelah hubungan cinta Yang kita bangun Cukup lama Adalah benar-benar Membuat jantungku Berdarah-darah Sampai sekarang Nilai keberhasilan hidup Dalam membangun Persahabatan Pahalai Kekasihku Bukan diukur Dengan banyaknya teman Hanya dengan Mengenal nama Dan alamat tempat tinggal Melainkan Mengenali Perasaan orang lain Mungkin sekarang Kau baru merasakan sakitnya Hati ditinggalkan Sejak suamimu pergi Adapun aku Sudah terlalu lama Belajar Membiasakan diri Sekalipun isi hatiku Hanya berupa Onggokan-onggokan Sampah Kenangan lama Tidak ada salahnya Ketika engkau memberikan Yang terbaik Untuk kekasihmu Yang kemudian Menjadi suamimu Tetapi Yang membantai Yang membantai Berjuta-juta manusia Adalah manusia juga Manusia Adalah binatang Yang paling kejam Di dunia ini Ketika engkau Ketika engkau masih merindukan Teman-temanmu yang lama Termasuk diriku Bila engkau Engkau akan tersadar Ternyata sesungguhnya Yang engkau rindukan Adalah pribadimu yang lama Adalah pribadimu yang lama juga Berdiri di atas kaki sendiri Atau dengan hanya Mengandalkan kemampuan diri sendiri Adalah Merupakan cara yang Paling efektif Untuk menjaga Keseimbangan jiwa Sehingga tidak merasa Dirugikan berdekatan Dengan siapapun Dan tidak merasa Diasingkan ketika Berjauhan Dengan siapapun Sudah terlalu lama Aku menunggumu Di terminal kehidupan Sampai sekarang Belum ada kepastian Kapan engkau datang Dua tiket yang sudah kubeli Masih Selalu kusimpan Dan kurewat Kalau Memang sudah tidak ada Harapan lagi Suka Suka Atau tidak Suka Aku harus menerima Kenyataan Sebagai suratan Takdir Hanya saja Permohonanku Terakhir Bebaskanlah Hatiku Dari cengkraman Cintamu Aku tidak berkini Membantu urusan perceraian Karena itu namanya Intervensi Juga aku Aku tidak pernah berharap Engkau bercerai Karena aku Akan tertuduh Sebagai orang yang berhati Busuk Tidak lebih Ya Aku Hanya menunggu nasib Yang menjadi alasan Engkau melakukan Gugat Cerah Adalah karena suamimu Telah benar-benar Berubah Menjadi sangat Kasar dan sering Mengakukan tindak Kekerasan Dalam rumah tangga Aku ikut bersedih Hati Tetapi tidak Sepakat Engkau Sangkakan Suamimu Telah berubah Sesungguhnya Manusia itu Tidak berubah Wah Kekasihku Tetapi Yang terjadi adalah Topeng Topeng Yang dikenakan Berjatuhan Sehingga terlihatlah Wajah-wajah Yang asli Dulu Engkau adalah Seorang perempuan Yang tidak Mempercayai cinta Engkau sebut Dengan istilah Gombal Setelah Engkau menikah Dengan lelaki Yang pandai Menggombal Sekarang Engkau berbeda lagi Engkau tidak Percaya Di dunia ini adalah Lelaki yang sejati Sebetulnya Aku sudah Merasakan Ada kedamaian Di hatiku Setelah lama Aku belajar Menyesuaikan diri Tetapi Sejak kasus Kekasihkan untuk segera pulang. Dan jangan menemui dan jangan menemui dan jangan menemui ku lagi. Sebelum engkau sah dan resmi bercerai dengan suamimu. Sekalipun ini adalah benar-benar murni persoalan moral. Tetapi aku merasakan seperti ada sayatan dalam hatiku. Berselang tidur lama. Hanya sekitar satu bulan. Engkau datang lagi dengan wajah yang sangat ceria. Dengan make up istimewa membuat mataku menjadi pangling. Sekonyong-konyong tanpa pendahuluan dan bahasa bahasi. Engkau menyodorkan sepucuk surat dalam ampin. Ini surat cerainya. Aku sudah resmi jadi janda. melihat tingkahmu yang lucu itu. Hatiku tertawa. Tetapi aku sembunyikan dengan pura-pura terkagak. lalu engkau pun duduk di kursi panjang di ruang tamu tanpa aku persilahkan. Selanjutnya engkau tampak menarik nafas panjang lalu dihembuskan dengan suara mendengus seperti seseorang yang sedang merasakan kelegaan hati. Lebih cepat lebih baik akang sayang. Mantan suamiku sekarang lagi cari dukun supaya aku tidak bisa kawin lagi. aku ucapkan dengan langgam daerah penuh kemanjaan kepadamu kan. Aku ini orang beriman. Tidak mungkin terjadi apapun. Kecuali si izin hulu. di tengah aku menjauh pocahanku. Mobil sedan bercat merah. Mobil mantan suamimu melintas dengan cepat di depan rumahku. Berarti mantan suamimu sedang menguntit. Terpaksa aku menyarankan engkau segera pulang saja. Sebentar lagi datang waktu maghrib. Sebaiknya engkau segera pulang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.